Halo teman-teman, gimana kabar yang kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudifraze. Di video kali ini aku mau sharing dan bagi tutorial untuk teman-teman gimana cara kirim uang lewat Yucho Tsucho, aplikasi Yucho Tsucho atau mobile bankingnya Yucho. Jadi teman-teman aku pikir banyak yang pakai Yucho dan udah install Yucho Tsucho atau untuk aplikasi mobile bankingnya Yucho yang kalau misalkan kalian masih belum install, belum punya aplikasinya, kalian bisa cari tahu di video-video aku sebelumnya. Terus kalau masih belum punya bank rekening bank Yucho, kalian bisa juga lihat video-video aku yang sebelumnya cara buka rekening bank Yucho. Oke, kali ini aku mau ajarin dan bikin tutorial untuk kalian semuanya tentang gimana cara kirim uang. Dan kebetulan aku mau kirim uang ke sesama Yucho dan juga ke bank yang lain. Jadi teman-teman bisa lihat gimana caranya. Karena hanya tutorial, jadi aku nggak terlalu banyak kirim uang, cuma 100 yen. Yang ke sesama Yucho 100 yen, ke bank lain juga 100 yen. Yang pertama kita buka Yucho Tsucho. Di aplikasi ini, jadi saldoku cuma 3400-an, jadi aku mau kirim 100-100 gitu aja. Untuk kita mau kirim, kita ke Shouking Shiharai. Yang di tengah ini. Jadi klik yang di tengah. Kemudian kalau misalkan mau kirim untuk sesama Yucho, kalian tinggal Yucho Ginkgo Ateni Shouking. Pilih yang paling atas ini. Kemudian, kalau misalkan kalian mau bayar, misalkan mau belanja online ke orang Indonesia yang jual makanan gitu. Biasanya mereka kirim foto kartu Yucho-nya mereka. Dan kalian gimana cara kirimnya? Kalian tinggal pilih aja yang paling atas ini. Jadi, tinggal masukin dua jenis angkanya aja, kita udah bisa kirim uang. Pilih yang paling atas ini, kemudian Tsugie. Setelah itu, masukin Kigo. Jadi, kita masukin Kigo yang sebelah kiri sendiri. Ini kita masukin yang paling kiri. Kigo Banggo-nya. Setelah itu, masukin rekening Banggo-nya. Koza Banggo-nya. Oke. Kemudian, kita kirim 100 Yen. Setelah itu, Kak Kuning. Jadi, ini aku kirim ke anakku sih. Kalau misalkan ditentukan siapa nama untuk kirimnya siapa gitu, kalian bisa masukin namanya. Kalau enggak, enggak usah. Enggak apa-apa. Jadi, kita tinggal Tsugie aja. Nah, ini udah. Tinggal Kak Kuning aja. Mau dikirim ke siapa, terus berapa. Tinggal, kalau udah. Apriokido. Ini untuk masuk ke Yucho Ninso. Nah, masukin Torihiki Kouto-nya. Ini udah muncul. Tinggal, Shounin aja. Oke, udah selesai. Ini udah terkirim 100 Yen ke saldonya anakku yang di Yucho. Nah, aku mau masukin Koza Banggo-nya anakku ke dalam sini. Biar nanti kalau misalkan mau kirim lagi, tinggal pilih gitu aja. Jadi, Shou King Saki Koza Ni Toru-ku. Pilih yang paling atas ini. Udah selesai. Kita balik lagi ke Ho. Jadi, kurang 100 Yen jadinya. Udah berkurang saldonya. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman semuanya. Gimana cara kirim uang yang ke beda bank. Beda bank agak sedikit beda caranya. Yang pertama, kita kirim uang dengan Shou King Sihara yang di tengah ini. Diklik di situ. Pilih yang nomor 2. Yang atas nomor 2. Taking Yuki Kang Ateni Shou King. Oke, kita klik di sini. Kemudian pilih MUFG King Ko. Karena aku mau kirim ke MUFG King Ko. Kalau misalkan yang lain, kalian bisa lihat yang lain juga. Kalau di sini nggak ada, kalian bisa pilih yang Sonu Tanu King Yuki Kang. Yang paling bawah. Aku mau klik yang MUFG. Tukie. Kemudian masukin Shiteng Mei. Shiteng Mei-nya pakai katakanan katanya. Jadi, lagi nih aja. Masukin katakananya. Gensaku. Senju Shiteng. Tukie. Kemudian masukin. Oh, pilih yang ini. Yuki Sumoku. Pilih yang Futsu. Koza Bangko-nya. Tinggal masukin sesuai sama nomor rekening yang kalian mau dikirim ya. Oke, kita juga mau kirim 100 yen aja. Kalau udah. Kak Kuning. Oke, ada biaya kirimnya 165 yen. Oke, kita. Namanya udah gini aja. Pirainin Mei-nya aku. Terus nomor telepon HP-ku juga udah kayak gini aja. Tukie. Ini lagi Kak Kuning. Udah bener mau kirim kemana. Kebetulan ini juga nomor rekeningku sendiri. Langsung kita apri. Okido. Masukin lagi. Torihiki angso banggo-nya. Habis itu Shounin. Oke, udah selesai. Nah, ini juga sama. Aku mau masukin data Koza Banggo yang MBUG tadi. Jadi, Shoukingsaki Kozani Toroku. Oke, home. Udah makin berkurang lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Caranya tutorialnya gampang. Kalau kalian udah install semuanya. Mobile banking-nya. Terus, kalian juga install Yucho Ninso apply-nya. Kalian bisa lebih gampang lagi ngirim uang kemana-mana. Jadi, gak usah ke ATM. Jadi, kalian tinggal di rumah aja. Tinggal ngeklik-ngeklik dan isi data doang. Udah selesai. Oke, semoga video tutorial kali ini juga bermanfaat. Sharing ke teman-teman kalian. Like dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Bisa ketik di kolom komentar. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax